Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Belanjawan Negeri 9 dilulus sebulat suara Kerjasama yang terbentuk dalam kerajaan perpaduan di peringkat kerajaan persekutuan memudahkan kelulusan Belanjawan Negeri 9 2023. Belanjawan bertemakan melunas janji menggalas harapan dengan peruntukan RM 550 juta itu diluluskan di Dewan Undangan Negeri semalam. Menteri Besar Negeri 9, Datuk Sri Aminuddin Harun berkata, Belanjawan berkenaan fokus kepada pelaksanaan inisiatif dan insentif yang diakini dapat mengimbangi keperluan sara hidup dan pengukuhan ekonomi rakyat ketika ekonomi dunia mungkin menempuh kemelesetan global tahun hadapan. Belanjawan 2023 Negeri 9 diperkasa bagi memastikan rakyat dapat dibantu dalam mengharungi isu peningkatan kos sara hidup dan jaminan bekalan makanan. Katanya dalam ucapan penggulungan di persidangan keempat, Belanjawan Penggal kelima, Dun Negeri 9 yang keempat belas. Dun Negeri 9 mempunyai 36 ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN. Seramai 20 ADUN mewakili Pakatan Harapan, manakala 16 ADUN dari Barisan Nasional. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton!